Selain Brahma Sang Pencipta dan Siwa Sang Perusak, Dewa Wisnu adalah salah satu dari tiga dewa utama dalam agama Hindu dan bersama-sama mereka dikenal sebagai Tri Murti. Sebagai bagian dari Tri Tunggal, dia telah mengambil 10 inkarnasi dan 10 avatar Dewa Wisnu atau Dasa Watara adalah beberapa bentuk yang dia ambil setiap kali alam semesta berada dalam kekacauan. Masing-masing avatar Wisnu memiliki tujuan yang sama yang dicapai dengan cara berbeda. Tujuan ilahi ini adalah pemulihan Dharma atau kebenaran dan untuk menyelamatkan dunia serta orang-orang baik dari tangan kejahatan dan asura. Matsya dalam bahasa Sansekerta berarti ikan adalah avatar Wisnu pertama dalam agama Hindu. Banjir besar disebutkan dalam teks mitologi Hindu seperti Satapata Brahmana, di mana dalam Matsya avatar terjadi penyelamatan orang Saleh dan manusia pertama Manu dan menasehatinya untuk membangun perahu raksasa. Matsya umumnya direpresentasikan sebagai sosok belengan empat dengan tubuh bagian atas manusia dan bagian bawah ikan. Kisah tersebut dianggap berasal dari motif mitos banjir yang umum terjadi di berbagai budaya. Dikatakan bahwa pada masa Satya Yuga, orang-orang di bumi menjadi tidak beragama dan tidak tertib dalam menjalankan kehidupan. Inilah saat para dewa secara kolektif memutuskan untuk membanjiri bumi dan mempersiapkannya untuk proses renovasi. Awalnya dewa Brahma sang pencipta telah diberi petunjuk untuk merombak bumi oleh dewa Wisnu. Pedoman tersebut adalah Weda, empat kitab pokok agama Hindu. Namun dewa Brahma memutuskan untuk beristirahat sebelum tugas besar ini, karena ia cukup lelah dengan proses penciptaan. Pada saat itu, setan berkepala kuda bernama Hayagriva keluar dari hidung Brahma dan mencuri Weda darinya. Kemudian Hayagriva pergi dan menyembunyikan dirinya jauh di dalam lautan bumi. Sementara itu, seorang Raja Saleh bernama Satya Frata, yang merupakan pengagum berat dewa Wisnu, rutin memuja sang dewa dan ingin bertemu dengannya. Maka dewa Wisnu memutuskan untuk berkunjung ke Satya Frata. Satya Frata, Raja Dravida Prakuno dan pemuja Wisnu yang kemudian dikenal sebagai Manu, menghabiskan 10.000 tahun hidupnya untuk mempraktikan pertapaan spiritual. Suatu hari ketika dia sedang mempersembahkan persembahan air ke sungai, seekor ikan kecil muncul di tangannya. Saat ia hendak melemparkan ikannya kembali ke dalam air, ikan tersebut memohon padanya untuk menyelamatkan nyawanya. Dia lalu memasukkan ikan kecil itu ke dalam toples, segera sang ikan tumbuh menjadi besar. Manu kemudian memindahkannya ke Tangki, lalu ke sungai Gangga, dan akhirnya ke laut. Tetapi tidak berhasil, ikan tersebut terus tumbuh semakin besar. Pada titik ini, Manu sampai pada kesimpulan bahwa ikan tersebut mungkin memiliki semacam sifat keilahian, dan kecurigaan Manu segera terkonfirmasi ketika ikan tersebut kemudian mengungkapkan dirinya sebagai Wisnu, dan memberitahu bahwa air bah akan terjadi dalam waktu 7 hari yang akan menghancurkan seluruh kehidupan. Ikan tersebut memberitahu Manu bahwa di akhir kali Yuga, kuda betina yang hidup di dasar lautan akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan api beracun. Api ini akan membakar seluruh alam semesta, para dewa, konstelasi, dan segalanya. Tujuh awan kiamat kemudian akan membanjiri bumi, hingga semuanya menjadi satu lautan. Oleh karena itu, ikan tersebut memerintahkan Manu untuk membangun sebuah batera untuk mengambil semua tanaman obat, semua jenis benih, hewan, dan ditemani oleh tujuh orang suci, bersama dengan ular basuki dan hewan lainnya. Ketika waktu air bah mendekat, batera Manu telah selesai dibuat. Saat banjir melanda daratan, Manu bertanya kepada Matsya, mengapa umat manusia harus menemui nasib yang begitu mematikan. Matsya Avatar Wisnu, memberitahu Manu bahwa dialah satu-satunya manusia bermoral yang masih hidup, dan bahwa dia akan menjadi ayah bagi generasi manusia di masa depan. Matsya lalu membunuh Hayagriva, dan mengembalikan Weda kepada Brahma. Kemudian dia mengikatkan dirinya pada batera Manu, menggunakan ular basuki sebagai tali, dan melindungi mereka dari badai dan banjir. Setelah banjir redah, Matsya meninggalkan Manu dan yang lainnya di Himalaya, tempat mereka dapat memulai kembali peradaban manusia. Dalam ikonografi Hindu, Matsya biasanya digambarkan sebagai ikan biasa, atau sebagai setengah ikan setengah manusia. Dalam representasi terakhir, bagian bawahnya adalah seekor ikan, sedangkan bagian atasnya adalah manusia. Bentuk-bentuk yang sebagian antropomorfik ini sangat mirip dengan penggambaran Wisnu tradisional. Tubuh bagian atas memiliki empat tangan, dua diantaranya membawa Sanka, atau Changkang Keong, dan Chakra, atau Chakram. Sedangkan dua lainnya memegang pose Farada dan Abaya, yang masing-masing merupakan tanda amal serta keberanian. Matsya juga mungkin membawa berbagai senjata dan simbol lain yang merupakan ciri khas Wisnu. Matsya sering digambarkan dengan dua atau tiga mata, atau dari profil samping dengan hanya satu mata, yang terlihat seperti ciri khas ikan. Matsya umumnya berwarna emas, terkadang rahangnya terenganga untuk menggambarkan keganasannya. Meskipun Matsya tidak disembah secara luas dibandingkan dengan avatar-avatar berikutnya seperti Rama dan Krishna, Matsya masih memiliki arti penting dalam tradisi Waisnawa. Perkembangan berbagai avatar sering dikaitkan dengan teori evolusi ilmiah modern, dan seperti dalam teori ini, Matsya mewakili gagasan bahwa kehidupan seperti yang dikenal saat ini berasal dari air. Dalam hubungannya dengan perairan purba tersebut, Matsya erat kaitannya dengan penciptaan. Ia mewakili inkarnasi pertama yang menggerakkan zaman berikutnya dalam masyarakat dan kosmos ketika dia membantu Manu mengisi kembali bumi sebelum dimulainya Krita Yuga. Peran ini akan dimiliki oleh sejumlah avatar berikutnya. Dalam perkumpulan ini, ia memperluas konsepsi kekuatan Wisnu melampaui peran melestarikan Dharma, tetapi juga kerana penciptaan. Mitos utama yang menggambarkan proses Matsya menyelamatkan dan menciptakan kembali dunia terkenal karena kemiripannya dengan kisah Alkitab yang terkenal tentang Bateran Nu. Kedua cerita tersebut menggambarkan pembangunan sebuah kapal besar yang digunakan untuk menyelamatkan seluruh spesies kehidupan di bumi dari bencana banjir, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki asal-usul yang sama. Yang paling menarik dari kisah ini adalah permintaan ikan kecil itu. Diceritakan bahwa nenek moyang umat manusia diminta untuk menyelamatkan ikan yang kecil dan lemah dari ikan yang lebih kuat. Kisah ini sepertinya menyampaikan pesan bahwa masyarakat manusia hanya dapat dimulai dan berkembang jika hukum ikan yang kejam dan penuh kegerasan dilampaui, yang mirip dengan hukum rimba, yang terkuat yang bertahan hidup, membunuh atau dibunuh, makan atau dimakan. Agar peradaban dapat dilembagakan, pemimpin manusia harus memberikan perhatian khusus bagi mereka yang lemah dan rentan. Dan beginilah kisah Matsya, avatar Dewa Wisnu yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.